Intro Jadi kami jelaskan Untuk Kasus yang Sudah kita ukap kali ini Menurut sopalinya Kami sudah menetapkan satu orang tersangka Yaitu saudari KTA 29 tahun Tidak bekerja dengan alamat Di Kalimuturau Mekreidan Untuk modus operandi Yaitu tersangka mengadakan arisan berbagai jenis Yaitu tipe menurun Opslot, investasi dan duos Dengan nama arisan Dengan nama arisan menurun Baik ecik yang Di upload di media sosial instagram Kemudian menawarkan kepada orang lain Ya salah satunya kepada korban Yang melaporkan kepada kita yaitu Saudari Mindy 28 tahun Alamat Mekreidan Kemudian Dimana dalam Arisan asal tersebut Tersangka Sudah menggunakan Identitas investasi Jadi Sebagai peserta Member arisan tersebut Untuk Membujuk payu Para member lain Yaitu korban Untuk Mau ikut Arisan tersebut Untuk pahak korban sendiri Saat ini Yang terdata Sebanyak 55 Yang merupakan member arisan Menurun Baik ecik Jadi Kejadian dimulai Sejak sekitar Desen 2019 Awalnya Lancar Kemudian Sejak Januari 2021 Para member ini Sudah mulai Tidak mendapatkan Hasil Kejadian Kemudian Salah satu Korban Melakukan kepada kami Kemudian kami melakukan Sanggai tindakan penyelidikan Dan dengan buktian cukup Kami Terangkatkan Seorang pesakat Dan saat ini Saya akan ditahan Di Komentara Kami selaku aparat Keamanan Atau aparat kekuisian Mengimbau kepada masyarakat Untuk Berhati-hati Ataupun waspada Terkait modus-modus ini Khususnya Arisan-arisan Yang bersifat online Melalui media sosial Agar Tidak terjadi Hal yang tidak diinginkan Terkait masalah penipuan Maupun penggelapan Itu saja dari kami Selanjutnya Silakan Pak Masa Reski Bisa Terima kasih Terima kasih